Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah SWT Mungkin hampir 4 bulan kita berpisah, tidak bertemu Dan mungkin saja pembelajaran Al-Quran yang biasa dilakukan di SMA Plus Assalam Ada yang mungkin masih membaca Al-Quran, ada yang juga tidak Tapi semoga kalian semuanya istiqom untuk selalu belajar Al-Quran Nah pada kesempatan ini, Bapak mengajak kalian untuk belajar Al-Quran secara tartil Kalian bisa membuka Al-Quran-nya Jangan lupa sebelum kalian memegang Al-Quran, wudhu terlebih dahulu Nah setelah kita mempunyai wudhu, kalian buka Quran Surat Al-Baqarah ayat 21 Kita akan membacakan secara tartil Dan setelah itu kita akan masukkan tentang kaedah-kaedah ilmu tajwidnya Semoga bermanfaat dan semoga ini menjadi ladang amal ibadah bagi kita semuanya Jangan lupa selalu membaca Al-Quran Ramaikan Al-Quran di rumah dan tetap istiqomah Terima kasih telah menonton! Baik, lihat semuanya Quran Surat Al-Baqarah ayat 21 Kita akan membedah tata cara memasukkan kaedah ilmu tajwidnya Dan kalian sudah tahu Karena di kita itu ada tiga pembagian tentang kelas Al-Quran Yang lanjutan, yang mahir, tentu saja yang dasar juga boleh menyimak Baik, yang pertama Ya itu harus dibaca panjang Jangan lupa Bagi seorang khori atau pembaca Bagi pemula, ya ini harus dibaca lima roka Jangan kurang, jangan lebih terkecuali Kalau makhori huruf kita sudah bagus Sifatul hurufnya sudah keluar Dan kita sudah talaki dan sering belajar Para guru yang ahli tentang Al-Quran Kalian boleh membaca cepat Dan kurang dari lima roka Ya ini harus dibaca panjang Tentu saja kalian sudah tahu hukumnya Hukumnya ini adalah Mejadiz munfasil Jadi lima roka atau lima ketukan harus kita baca Yang keenamnya Kita harus pindah pada Lanjutan ayat berikutnya Disana terdapat ada guna Jadi guna disini adalah guna ariyah Jadi hukum yang tercampur dalam hukum yang lain Jadi sebelum kita masuk pada alif lam syamsiyah Disini ada guna Jadi guna itu Satu, dua, sampai tiga harokat Membacanya Dan harus pada masuk ke al-khoy sum Jadi rongga hidung Jadi harus mendengung Jangan sampai kurang dari dua Jadi dua boleh tiga Nah nanya disini Ya jiduwayan kursus tidak boleh ditambah Tidak boleh dikurang Ini namanya man tomi'i atau man asli Kalian Bapak sudah ajarkan Ketika kalian masih kelas 10 dan kelas 11 Nah su' Ketika kalian menemukan ada huruf a'in yang disukun Maka kalian harus a'in tersebut didalamkan matinya Jadi su' Jangan su' Kalau su' Berarti itu hamzir kotak yang dimatikan Tetapi kalau a'in Nah itu harus lebih dalam lagi Su' 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 Bu' Duk Nah du' Disini juga Mat asli atau mat tomi'i Terus Nanti ya penerangannya Rabbakumul ladhi Ini juga mat asli atau mat tomi'i Kholakokum Ko dan kap Itu harus berbeda Kalau misalkan huruf ko dan kap ini sama dibacanya Berarti kita sudah Mungkin saja kita merubah Terjemah dari Al-Quran tersebut Makanya kop dan kap ini harus berbeda Kalau kop itu asfalulisana fauqol Tapi kalau kap asfalulisana asfala Itu berbedaannya seperti itu Kholakokum wal ladhina min Nirmati menghadapi huruf korf Itu adalah ikhfa abdu'an Menjauhkan Bukan min Tapi Min Kolbe Setelah itu Ada kolkola sugro Bahnya Berarti ketika kita Menemukan huruf kolkola yang disukun Maka itu harus dipantulkan Jadi kolbe Jangan sampai kop Jadi harus Qablikum la'allakum tatakun Nah Baik sebelum lanjut Karena tadi mungkin secara global Kita terangkan saja Yang pertama kita pelajari Itu adalah hukum mat Jadi yang tadi sudah ada contohnya Paling banyak Yang ini mat asli atau mat tobi'i Jadi mat asli atau mat tobi'i Pengertiannya mat asli itu adalah hukum mat Yang dasar atau pokok dari hukum mat-mat yang lainnya Jadi kalau mat tobi'i Mat itu panjang Tobi'i itu Jadi sifat Jadi karakter mat tobi'i itu Ya harus Ketika dua harokat Jangan dikurangi Ketika dua harokat Jangan ditambahkan Nah disini Bapak tugaskan untuk kalian Dalam ayat ini saja Yang pertama Ada berapa hukum mat asli atau mat tobi'i Kalian bisa menulisnya Di buku Kan pernah tuh Ada buku al-quran yang secara khusus Kalian tuliskan Ayat Dua satu ini dari surat al-baqoro Sampai tamat Dan kalian garis bawahi Tentang hukum mat asli atau mat tobi'i Di garis bawahi Setelah itu apa sebabnya Terjadi hukum tersebut Nah setelah kalian Misalkan menulis Dan menggaris bawahi Apakah ada contoh mat tobi'i Atau contoh mat asli disini Setelah itu kalian Kasih pertenangan gitu Misalkan contoh Garis yang pertama Satu Garis contoh yang kedua Berarti dua Ada garis yang ketiga Berarti tiga Contohnya Oh di ayat ini Terdapat hukum mat tobi'i Itu ada tiga Kalian sebutkan Gitu alasannya apa Sebabnya Apa terjadi hukum mat tobi'i Nah kalau misalkan kita Betul dan kita Mengerti Paham tentang hukum mat tobi'i Atau mat asli ini Tentu saja Hukum bacaan panjang Dan pendeknya Kita baca Al-Quran Pasti itu akan benar Itu dari segi Panjang dan pendeknya Kalau Kalian bisa mengerti Hukum mat asli Atau mat tobi'i Jadi paham ini aja dulu Kalau kalian sudah bisa paham Itu tentang hukum mat asli Gitu ya Atau mat tobi'i Insyaallah Dijamin Panjang pendeknya Baca Al-Quran Itu akan lancar Dan betul Meskipun itu Belum tahap tartil Karena tartil disini kan banyak Yang harus diperhatikan Tartil ini adalah Adab-adabnya Ketika akan baca Al-Quran Terus ketika Membaca Al-Quran Hatinya kita Dimana itu juga Harus tartil Gitu Jadi jangan sampai Ketika kita Membaca Al-Quran Hati kita itu Kemana-mana Makanya Kalian harus Belajar Membaca Al-Quran Memakai Mutajid Dan kalian Membaca Terjemahnya Al-Quran Tapi jangan langsung Artikan gitu Kan dalam terjemahan Perlu lagi Penjelasan Nah Siswa-siswi Yang dimuliakan oleh Allah SWT Semoga Pembelajaran ini Menjadi berkah Atau bermanfaat Bagi kalian semuanya Selalu istiqamah Setiap hari Kalian harus Membaca Al-Quran Kata Nabi Yang pertama Bacalah Al-Quran Karena sesungguhnya Al-Quran ini Akan menjadi syafaat Penolong Bagi siapa? Bagi para Pembacanya Nah Dalam baca Di sini Tentu saja Dibedakan oleh Allah Ada yang baca Misalkan terbata-bata Pahalanya akan Seperti ini Ada yang Misalkan baca Benyar Tapi tidak Tartil Nah Ada pahalanya Seperti ini Tapi Kita yang Yang harus kita Pelajari itu Bagaimana Tartil semuanya Itu yang pertama Yang kedua Jadi Ramaikanlah Rumah-rumahmu Dengan apa? Dengan Sholat-sholat sunnah Tentunya Dan membaca Al-Quran Jangan jadikan Al-Quran ini Atau rumah kalian Itu seperti Kuburan Jadi jangan Sampai Rumah kalian itu Seperti Kuburan Sepi Maka harus Diramaikan Oleh bacaan Al-Quran Allah Senantiasa Akan Mendatangkan Keberkahan Bagi rumah-rumah Yang selalu Dibacakan Al-Quran Nah Jadi untuk itu Yang masih Misalkan terbata-bata Ayo kita Belajar Al-Quran Jadi terus Menerus Talaki Sorogan Kepada Guru-guru Yang ahli Dalam bacaan Al-Quran Kalau misalkan Kita merasa Sudah benar Bacaan Al-Quran Jangan seperti itu Karena apa? Belum tentu Amal ibadah kita Terutama Bacaan Al-Quran kita Diterima oleh Allah SWT Karena Bacaan Bagus Dalam Al-Quran ini Menjadi Salah satu Rukun Sholat Yaitu Al-Fatihah Al-Fatihah Yang juga Harus benar Kalau kita misalkan makrotnya salah Manyang peneknya salah Tentu saja Itu meninggalkan salah satu rukun Dan sudah pasti Bahwa kita tidak akan diterima Sholatnya Karena apa? Meninggalkan salah satu rukun Sholat Yakni Membaca Al-Quran Tadi Baca Surat Al-Fatihah Semoga Bermanfaat Istiqomah Untuk selalu Bajalah Al-Quran Kalau misalkan Kalian masih belum puas Boleh Misalkan Japri ke Bapak langsung Jangan lupa Pembelajaran ini Ada di Youtube SMA Plus Assalam Jangan lupa Like Subscribe Dan kasih komentar Jangan lupa Ditonton Secara langsung Dan tonton Sampai selesai Jangan di skip Skip ya Gitu ya Gitu saja Dari Bapak Sekali lagi Semoga bermampat Buat kalian Kita akan berjumpa lagi Dengan saya Tentunya Dengan Bapak Gun Gun Sumpriyantai Yang imut Yang soleh Yang selalu Menyenangkan hati kalian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih kerana Sampai jumpa